Al-Fatihah 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 Prosesi setelah akad nikah adalah sungkeman kepada kedua orang tua masing-masing dan sebaliknya kepada mertua. Merupakan momen yang paling mengharukan bagi yang masih memiliki orang tua. Apalagi jika salah satu dari kedua orang tuanya sudah tidak ada dan sungkeman ini dilakukan justru terhadap orang lain yang mewakili orang tua. Prosesi ini merupakan prosesi yang sengaja dilakukan di hampir semua. Akad nikah atau setelah akad nikah untuk mengingatkan betapa besar peran kedua orang tua terutama ibu dalam membesarkan kita. Betapa tangan mereka begitu tulus membelai kita di masa kecil. Menjauhkan segala sesuatu yang tidak baik dalam jangkauan kita. Begitu pun orang tua, laki-laki atau bapak, ayah atau mungkin kita panggil sebagai bapak. Ada orang yang telah bekerja keras banting tulang memeras keringat demi kebahagiaan anak-anaknya. Seringkali dalam kehidupan keseharian nampak begitu berbibawah namun sesungguhnya sangat menyayangi kita. Menginginkan kebahagiaan kita, anak-anaknya. Oleh karena itu momen seperti ini, barangkali momen yang jarang terjadi, bahkan hanya sekali terjadi dalam kehidupan. Mestinya dilakukan untuk muhasabah, menghitung-hitung segala kesalahan, meminta rito dari kedua orang tua. Karena rito Allahi fi rito walidain. Keritoan orang tua, keritoan Allah tergantung daripada keritoan kedua orang tua. Begitupun terhadap mertua, laki-laki maupun perempuan, dilakukan juga prosesi seperti itu. Ini tentunya bertujuan agar memohon doa kepada kedua orang tua dan mertua. Agar kehidupan mempelai menjadi keluarga yang sakinah, penuh dengan ketenangan, mawadah, penuh dengan cinta dan rohmah, yaitu kasih sayang. Sedara, sejatinya saya juga turut terharu dengan prosesi ini. Mengingat kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Tentu saya berdoa kepada Allah SWT, kira yang mereka berdua diberikan tempat yang layak di sisi Allah SWT. Tentu saya berdoa kepada Allah SWT. Sudah boleh persaingan. Begitulah dalam perjalanan Anda, kadang-kadang akan ada liat dan gelombang, ada yang goyang-goyang begini. Jadi, kayak naik perahul itu tidak ada, ada gelombang-gelombang. Itu yang ketiga, silakan berhubung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Satu. Lima menit kemudian. Dua. Dua setengah. Tiga. Oke. Ternyata memang, ya, SIFI ini lebih lincah. Karena dari tadi sudah dihalang-halangi. Karena kita kakak dunia, ya. Oke. Sekarang dibagi dua. Karena rejeki, suami, rejeki, istri. Rejeki. Nah, ini harus dibagi, ya. Cuma masalahnya, ya. Kalau rejeki, saya mau tanya sama ibu. Kalau rejeki istri, rejeki siapa, bu? Istri. Ya? Rejeki istri, rejeki siapa, bu? Istri, ya. Kalau rejeki suami? Istri. Ah, tanya-tanya. 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 Jangan caget, ya. Sekarang mah, apa-apa. Pembenan mah, pembenan mah, pembenan mah. Rejeki suami adalah rejeki istri. Rejeki istri adalah rejeki istri. Silahkan disuami saling menyuapi. Saling menyuapi. Sembilan. Bantra. Ya. Tunggu yang nunggu, ya. Tunggu yang nunggu. Ya. Dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kelebutan. Oh, Tunggu yang nunggu, kak. Oh, lalu-lalu, ya. Ini adalah sebagai bentuk cipta kasih dari kedua orang lain. Tunggu yang nunggu, ya. Tunggu yang nunggu, ya. Siapa pemenangnya, Bapak Ibu? Dan pemenangnya adalah Asifah. Oke, ya. Memang dari tadi sudah tidak terpasok tadi, ya. Yang nunggu, ya. Siap. Oh, ya. Ini, insya dulu bagian mana yang mau digigit. Ya. Sudah? Sudah dapat sasaran? Sudah. Sudah ada bangun. Ya. Dua-duanya harus digigit, ya. Yang nunggu, sama. Digit-gini juga, ya. Ya. Sudah, ya. Itu kan ketiga, ya. Ingat, yang digigit apanya? Kaki hayam. Jangan jempol si aah, ya. Sudah ada semangat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Dua. Digit-digit. Digit. Eh, masaknya. Lihat. Ulari. Langsung, ya. Ya, ya. Ha, itu. Gitu, ya. Iman. Pura-pura aja. Ya, kalau masukkah, ya. Bisa. Bisa. Dan prosesi yang kedua setelah hijab kabul atau akad nikah. Saksikan lanjutannya di video berikut. Mohon like, subscribe. Juga masukkan kritikan saran demi perbaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.